Dengan membawa sejumlah poster berisi tuntutannya, sejumlah warga yang ada di tujuh desa di Kejamatan Benar, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, selesai siang berorasi menyemurakan keinginannya di depan kantor BPN Jateng, di jalan Kimangun Sarkoro, Semarang. Beberapa orang selaku perwakilan dari warga akhirnya diterima untuk beraudiensi. Beberapa keputusan hasil audiensi diantaranya, warga tetap mendukung pembangunan waduk benar. Warga juga meminta BPN mendahulukan upaya diskresi dan meminta penyesuaian harga bidang per bidang. Dalam pertemuan tersebut, pihak akan pil BPN Jateng akan meneruskan permohonan diskresi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Alhamdulillah hari ini kita bertemu audiensi dan mendapatkan kesepakatan bahwa dari pihak terdekat untuk tidak kasasi dan melakukan upaya diskresi. Sementara itu anggota DPRD Purworejo, Abdullah yang mendampingi warga menjelaskan, total ada sekitar 500 hektar bidang tanah milik warga yang terbagi menjadi 176 bidang lahan yang dinilai tidak layak oleh tim Eprisal pada tahun 2019. Tanda tersebut tersebar di sejumlah desa yang ingin laris, limbangan, kuntur, kemiri, karangsari, bener, dan kendung loteng. BNJ mendampingi warga untuk memastikan bahwa para tergugat tidak melakukan upaya kasasi, namun cukup melakukan diskresi agar pembebasan lahan segera selesai. Kehadiran kita hari ini adalah ingin memastikan supaya para pihak tergugat tidak perlu melakukan upaya-upaya hukum lain kasasi, tetapi cukup izin melaksanakan perintah keputusan itu sehingga pembebasan lahan dapat segera terselesaikan. Hasilnya? Hasilnya adalah tadi disepakati Kak Anwil akan merespon permintaan masyarakat dengan mengajukan surat diskresi kepada Menteri ATR BPN untuk mengeluarkan surat diskresi. Sementara itu, Kepala BPN Jateng Bipurnama mengaku akan meneruskan permintaan warga tersebut untuk melakukan diskresi kepada Menteri ATR BPN. Sebab jika berlarut-larut, pembebasan lahan juga tidak akan selesai. 150 warga, 176 bidang tanah yang terdampak dari bendung bener ini, intinya tetap aspek yang dikedepankan beliau-beliau yang hadir ini sangat humanis, yang kental, masyarakat tetap mendukung dilaksanakannya pembangunan bendung bener itu. Kemudian dari masyarakat meminta agar BPN mendahulukan upaya diskresi kebijakan sebagaimana pernah dilakukan pada tahun 2021 terkait juga dengan tanah yang terdampak. Sebelumnya, warga sudah mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Purworojo dengan tergugat BPN, Kantor Jasa Penilaian Publik KJPP, dan BPWS Rayu Opa. Gugatan tersebut dikabulkan kemudian tergugat mengajukan banding dan hasilnya menguatkan putusan pengadilan negeri Purworojo.